Hai pertandingan keren tersaja pada round ke-8 turnamen Qatar Master yang berlangsung tadi malam dapat catur terkuat India saat ini Bukes domaraju bersuah dengan Grandmaster Belanda Roby Keflis Vidi Bukes domaraju sebagai butik buka pertarungan dengan D4 Kuda F6 Gajah F4 E6 E3 Bion ke C5 Bukes kemudian menyeret permainan menuju London System Kuda F3 Gajah K7 Bukes domaraju mulai menyerang di cabraja Bion ke H4 Kobi Keflis Vidi melanjutkan pertempuran dan mendorong B6 Kuda keluar D3 Bion makan Bion kuda putih makan Bion hitam rokade Kukes menggerakkan kuda D ke P5 Roby menjawab dengan kuda ke-8 R5 ke-8 Hidah menyerang 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 ket contingatan 4 Kudi dan netanyi ket Baron nyerang Kuda kick mutiivo yang menyerang di awal kuda melompat ke D6 dan setelah membar terkuda di petak D6 Roby Keflis pilih lalu mendorong F5 langkah selanjutnya dari kukes domaraju adalah menteri ke G3 pion B5 gajah makan gajah menteri makan gajah kukes kemudian menebar ancaman dengan menggerakkan sang menteri ke C7 mengancam gajah dan juga mengancam pion B hitam mengatasi kedua problem tersebut dengan gajah ke C8 kukes terus menyerang kali ini ia mengorbankan pion G4 hitam tidak langsung mengambil pion ia terlebih dahulu mengancam kuda dengan pion ke B4 baru setelah kuda putih menghindar ke petak A4 hitam menggerakkan pion maafkan pion buke selanjutnya menarik sang menteri ke G3 pion hitam D5 gajah ke G2 enteng ke G8 enteng ke G1 gajah ke D7 dan setelah kukes melangkahkan gajah makan pion di G4 maha raja hitam langsung berpindah dari file G raja ke G8 maha raja putih bergeser ke B1 gudai hitam parkir ke A7 dan pada posisi ini seorang kukes memeraju membuat sebuah manuver yang sangat cerih kukes berusaha menyingkirkan menteri hitam dari baris ke 7 yang mana pada saat ini menteri tersebut sedang menjaga pion ke pada posisi ini kukes mengorbankan kuda kuda melompat ke C5 dan sudah sang menteri hitam menyatap kuda kukes kembali melakukan pengorbanan gajah gajah makan pion bagaimana jika sekarang hitam menggerakkan gajah makan gajah makan tadal gawat yang terjadi hanya saja sang maha raja hitam makan sangat murka karena kagmat satu langkah di G7 karena alasan itulah pada G maslinya setelah gajah makan pion di E6 ini hitam tidak mengambil gajah hitam langsung proteksi pion G dengan mengembalikan sang menteri ke 7 kukes doma raja terus menyerang kali ini ia mendorong pion ke H6 apabila sekarang kita menjawab dengan gajah makan gajah makan pion makan pion kukes raja ke G8 pion makan benteng kukes raja makan menteri senteri makan benteng dan tentu saja di posisi seperti ini kukes doma raja akan menang pada pertandingan aslinya kita langkah pion ke petak H6 ini hitam mencoba menyembung asa dengan pion makan pion langkah ini langsung disambut oleh kukes dengan manuver menteri ke E5 dan ini langkah set menteri menutup sekaki F6 langsung berhadapan dengan sebuah manuver yang sangat powerful dari kukes sebuah langkah yang langsung membuat hitam ko langkah tersebut adalah korban benteng ke G8 dan setelah langkah ini hitam langsung menyerah tentu saja hitam menyerah karena jika dilanjutkan benteng makan benteng akan dibalas dengan menteri makan menteri kukes benteng menutup sekaki G7 benteng putih ke G1 dan pastinya sang Maharaja dari hitam tidak akan mungkin terselamatan selamat menikmati